Temui Ardila Jelita, pihak BPJS tawarkan pindah rumah sakit dengan BPJS untuk Indra Bekti. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat Herman Dinata Miharja mendatangi RS Abdi Waluyo di Menteng, Jakarta Pusat, tempat Indra Bekti dirawat. Ia pun bertemu istri Indra Bekti, Ardila Jelita, dan manajernya di rumah sakit tersebut. Kedatangannya karena dua alasan. Pertama, bagian dari respon netizen dan empati. Dan kedua, menawarkan layanan perawatan menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan di rumah sakit lain. Apalagi, diketahui rumah sakit tempat Indra Bekti dirawat saat ini belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mas Indra Bekti ini kan peserta JKN juga. Kita juga pernah beberapa kali kerjasama dengan BPJS Kesehatan, katanya di Jakarta. Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menawarkan alternatif kepada pihak keluarga untuk menggunakan jaminan kesehatan nasional, JKN. Sebab, biaya Indra Bekti disebut membengkak hingga Dila melakukan penggalangan dana. Jadi, kalau kembali tadi pilihannya begitu kondisi Mas Indra Bekti ini sudah stabil tapi memang masih butuh perawatan lebih lanjut sebentar. Nanti bisa dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, jelasnya. Sebagai informasi, JKN sendiri merupakan program asuransi yang berwujud BPJS Kesehatan. Sebagai peserta JKN, Indra Bekti bisa saja menggunakan haknya dengan cara berpindah rumah sakit. Yakni mencari rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di mana untuk penyakit pecah pembuluh darah di kepala dipastikannya seluruh biaya bakal ditanggung oleh BPJS. Terima kasih. Terima kasih.